Mas Adi, tapi kemudian kan kita tidak melihat adanya penegasan soal status Jokowi di PDIP. Nah ini seberapa penting untuk diklirkan? Apakah memang masih ada sesuatu yang diharapkan? Apakah misalnya limpahan suara dari pendukung Jokowi, mengapa kemudian statusnya ini tidak pernah definitif atau tidak pernah secara tegas kemudian disampaikan? Saya kira dua hal ya, soal definitif, soal ditegaskan apakah Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP dan Tiga rasa-rasanya ini hanya sekedar menunggu waktu ya, karena memang ini soal teknis, ini soal formalitas karena kalau bicara tentang hati, bicara tentang pikiran, bicara tentang kepentingan politik rasa-rasanya memang antara PDIP dan Jokowi sudah tidak bisa sejalan dalam konteks itulah sebenarnya ya percuma kita selalu mengaitkan misalnya bahwa Jokowi di PDIP karena saat bersamaan ini sudah bertentangan dan berseberangan secara demetral. Yang kedua, tentu sepertinya ini memang bagian dari strategi komunikasi politik ya baik yang dimainkan oleh PDIP ataupun Pak Jokowi karena di tengah tahun politik saat ini kan tentu cukup sensitif tentu PDIP dan Jokowi tak mau tentu saja mendapatkan efek negatif ya disebut sebagai orang ataupun institusi yang dinilai mentolimi dan tidak terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks PDIP misalnya kalau kemudian memecah Jokowi dimana approval ratingnya yang saat ini cukup tinggi itu tentu akan dikhawatirkan memberikan dempak yang tidak cukup baik ya karena ada kesan misalnya yang akan dibangun di kalangan publik bahwa PDIP itu ya tidak terbuka dengan kader-kadernya yang berbeda pilihan politik ataupun menggunakan tangan-tangan yang agak sedikit dalam tanah kutip tangan besi misalnya menertibkan kader-kadernya yang tidak sejalan meski kita tahu semua partai pasti menggunakan tangan besinya terutama pada kadernya yang dianggap tidak nurut dan tidak patut yang kedua pada level Pak Jokowi tentu saja tidak mau kelihatan meninggalkan PDIP karena Pak Jokowi kalau meninggalkan PDIP apalagi muncul di publik misalnya secara terbuka menyatakan keluar dari PDIP ini akan menjadi suatu hal yang juga negatif karena pastinya Pak Jokowi itu akan dianggap sebagai kader sebagai sosok yang dianggap tidak berterima kasih dan dianggap akan meninggal PDIP akan meninggalkan PDIP ini tentu di tahun politik akan digoreng sebagai bagian sesuatu yang negatif oleh karena itu bagi saya soal posisi Pak Jokowi di PDIP ini saling tunggu satu sama yang lain tapi saya termasuk yang meyakini bahwa pasca Pilpres 2024 terutama 14 Februari semuanya akan terang-benerang apakah Jokowi akan tetap di PDIP ataukah memang akan dikeluarkan ataupun diputus bahwa Jokowi sudah tak lagi menjadi bagian dari kader PDIP semua ini dilakukan tentu untuk menghindari supaya tidak ada ekses-ekses negatif yang ini justru akan berdampak secara buruk baik kepada Jokowi ataupun kepada Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!